Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut silakan subscribe channel yang mantap ini kawan ini masih kita bahas terkait sosok mama kece kawan ya ini sosok mama kece disadur dari nasiatimes.com terungkap sosok Muhammad kece youtuber yang dipolisikan karena dinilai hina agama islam netia nasiatimes.com seorang youtuber bernama mama kece saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat dia pun terancam berurusan dengan hukuman setelah mengunggah video yang dinilai menista agama islam melansir dari mantra sukabumi pada Senin 23 Agustus 2021 Muhammad kece mempunyai nama lengkap Muhammad KC Murtadin pria bernama panggung Muhammad kece tersebut merupakan youtuber yang berasal dari Jawa Barat lebih lanjut sosok Muhammad kece diketahui beragama Islam namun dibaptis dan menganut amat agama Kristen sejak tahun 2014 dalam kanal YouTube bernama Muhammad kece dia kerap mengunggah konten yang berisi penghinaan terhadap agama Islam serta nabi dan ulama selain itu dia juga menampilkan nomor rekening di setiap ceramah yang ia unggah dalam kanal YouTube yang mulai aktif sejak Juli 2020 lalu itu saat ini Muhammad kece telah dilaporkan ke polisi karena dianggap melakukan penistaan agama Islam dalam unggahan terbarunya Muhammad kece menyebut nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam dekat dengan jin kemudian dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam tidak masuk surga lantaran tidak ada ayat yang menjelaskan hal tersebut dia juga menyatakan bahwa tidak ada satupun Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam di sisi lain dia turut menyebut Islam sebagai politik untuk mencari makan sehingga ia meminta masyarakat Indonesia agar tidak menjadi marketing Arab tempat tembak ngaco ini ya tambah intinya tembak ngaco lah ini siapa kece saya juga belum tahu kawan apakah di agama Kristen itu ada nama Muhammad karena kan si kece ini kan pakai nama Muhammad nah apakah nama depannya Muhammad itu eh juga dipakai oleh agama Kristen karena sampai saat ini saya belum pernah mendengar yang biasanya kalau ada depannya Muhammad Muhammad itu biasanya yang rata-rata dari muslim kayak saya nih Muhammad Saleh nah ini kece ini pakai Muhammad kece padahal dia sudah dibaptis ya tahun 2014 berarti sudah ikut menjadi umat agama Kristen Kristiania atau Kristen nah saya curiga disini kawan ini si kece ini sepertinya ini misinya adalah ingin mengadu dombah antara agama Islam dengan Kristen baik di Indonesia maupun di seluruh dunia artinya secara tidak langsung bisa jadi si kece ini tidak memiliki agama karena tidak ada satu ajaran agama pun yang memperbolehkan penghinaan terhadap agama lain tidak ada nah dulu kan dia Islam habis itu Murtad ya namanya Murtadin artinya Murtad itu kan artinya meninggalkan agama yang pernah dianutnya ya namanya Murtad nah habis itu masuk Kristen nah setelah di Kristen dia masih pakai nama Muhammad dan menggunakan agama Kristen untuk menghina agama Islam ini kalau lebih dalam lagi lebih didalami lagi ini adalah orang yang paling berbahaya di Indonesia bahkan orang yang paling berbahaya di atas dunia ini karena apa menggunakan dia dirinya sebagai agama Kristen untuk menghina agama Islam tentu jah ini masalah serius kalau tidak segera diselesaikan dan ini bukan hanya masalah Indonesia tapi ini masalah dunia kenapa jika ini dibiarkan akan muncul-muncul lagi lebih banyak kece-kece yang lain di Indonesia bahkan seluruh dunia karena dianggap menghina agama lain itu boleh dianggap begitu maka ini bisa dikategorikan dikategorikan adalah manusia yang paling berbahaya di muka bumi karena niat mereka adalah biar terjadi chaos terjadi bentrok bahkan terjadi perang antaragama bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia kenapa karena ucapannya ini jika tidak segera ditangkap dan tidak segera minta maaf maka akan muncul kece-kece yang lain di seluruh dunia yaitu membiarkan penghinaan itu maka saya sebagai warga negara Indonesia meminta kepada aparat pemerintah pihak yang berwajib jangan beri kesempatan orang ini untuk berbicara seperti itu lagi yaitu selalu mengalasakan penghinaan terhadap agama lain maka jalan satu-satunya adalah tangkap dan hukum dihukum sesuai dengan yang berlaku di atas tanah air Indonesia nah silakan saudara-saudaraku yang ikut nonton ini berikan masukannya dan saran saya agama Kristen jangan membela si kece ini jangan membela si kece karena bisa jadi gara-gara dia dibela ini semakin ramai artinya akan ada jarak antara Islam dan Kristen dan itu berbahaya kawannya sangat-sangat berbahaya jadi sekali lagi semoga si si kece ini segera ditangkap dihukum dan mudah-mudahan tobat yaitu lebih baik urusin agamanya agama barunya ya agama dia tempat yang baru itu urusin aja disitu tidak perlu mengurus agama lain tidak perlu lagi mengurus agama Islam apalagi Islam di Indonesia ini adalah mayoritas ini bisa memicu yang lebih luas lagi ya jadi si kece ini saran saya si kece setelah kalau kamu dengar video ini uruslah dirimu dalami dan jalankan amanah ya atau perintah agama yang kamu sedang anut sekarang tidak perlu kamu memikirkan agama orang lain apalagi membawa-bawa nama Arab dan sebagainya tidak perlu ya tidak perlu kawan karena ini akan semakin melebar ke sana kemari ini sudah melanggar sara ya agama dan ras atau antar golongan dan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila kawan sangat bertentangan makanya saya juga berpikir jangan-jangan si kece ini tidak paham Pancasila dan dia bukan seorang Pancasilais seorang Pancasilais sejati seorang nasionalis sejati tidak akan pernah mau menghina suku manapun agama manapun ras manapun etnis manapun antar golongan manapun tidak akan pernah kenapa seorang nasionalis itu adalah cinta tanah air tanpa memandang perbedaan suku agama ras dan antar golongan kawan itulah ciri-ciri seorang nasionalis sejati semoga ini manfaatnya ada manfaatnya bagikan video ini kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati binneka tugal ika merdeka salam hormat kubat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati